QMOL Banjarbaru, Kalimantan Selatan mulai memperlakukan peraturan wajib menunjukkan surat vaksinasi bagi para pengunjungnya. Terpantau, pengunjung rata-rata telah mengetahui kebijakan ini sehingga sudah bisa menunjukkan surat vaksin minimal dosis pertama kepada petugas. Namun, jika ada pengunjung yang belum vaksin, maka petugas tidak akan memperbolehkan mereka masuk ke mal. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Banjarmasinpos, Nurholis Huda, yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Huda. Halo, bisa mendengar Pak? Ya, Huda. Anda informasikan sejak kapan penerapan pengunjung diwajibkan menunjukkan surat vaksinasi di sana? Oke, dapat kami laporkan Sobat Tribun Video di sini untuk kebijakan penerapan vaksinasi atau kebijakan pengelolaan mal untuk menunjukkan surat keterangan vaksin ini dimulai sejak Sabtu 14 Agustus 2021. Ini didasari dengan kebijakan pemerintah dari pusat maupun level kebawah bahwa pengunjung mal diminta mewajibkan untuk menunjukkan surat vaksin. Sebelumnya ketika PPKM level 4 di pekan pertama, ini mal tidak boleh buka sehingga situasi mal begitu sepi, sementara yang dibolehkan buka itu hanya sektor-sektor eksensial. Demikian. Ya, lalu pendapatan Anda di lokasi tadi di Kiumbol, bagaimana dengan tanggapan para pengunjung soal kebijakan ini? Ya, dapat kami laporkan dari pengelolaan kami beberapa jam yang berada di mal ini, tanggapannya dari pengunjung rata-rata banyak yang sudah mengetahui kebijakan menunjukkan surat vaksinasi ini sehingga bisa menunjukkan ke petugas sekuriti dan bisa masuk. Namun ada juga beberapa yang diminta balik kanan karena tidak bisa menunjukkan surat vaksinasi dan disarankan kepada pengunjung yang belum dapat surat vaksin untuk segera melakukan vaksinasi. Demikian, Mbak. Ya, lalu selain kebijakan harus menunjukkan vaksin ini ya, juga vaksinasi sendiri, kebijakan apa lagi yang diambil untuk menekan laju COVID-19 di Banjarbaru? Ya, dapat kami laporkan juga bahwasannya selain menekan COVID-19, tingginya COVID-19 ini untuk head immunity, pengelolaan mal juga menerapkan secara digital maupun surat fisik yang bisa diterapkan. Pengelolaan mal ini sudah melakukan vaksinasi sejak bulan lalu, bahkan kini sudah 99% melakukan vaksinasi pada tenang-tenang dan karyawan tempat di sini. Dan selain itu, pengusaha atau pengelolaan mal juga menerapkan, memperpendek jam operasional yang biasanya itu bukanya sampai malam. Ini dengan PPKM level 4 ini, meskipun buka namun dibatasi jamnya sampai jam 6 sore atau 18.00. Yang biasanya bukanya itu sampai jam 20.00 atau jam 10.00 malam. Dan selain itu, juga ada pihak manajemen mal melakukan penerapan, menjaga jarak, dan mengecek suhu tubuh, memberikan hand sanitizer, dan sejenisnya. Begitu, Pak. Ya, baik. Terima kasih rekan Huda untuk laporannya dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selamat kembali bertugas. Terima kasih.